Hai guys ini beneran tumis tahu toge enak banget cara membuatnya pun mudah praktis dan simple tentunya enggak pakai lama enggak pakai ribet ya buat kalian yang suka masak hari ini bingung pengen masak apa resep seperti ini ikutin dengan cara saya dan kalian boleh tiru di rumah ya dan jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen kalian boleh mencobanya di rumah karena beneran ini enak banget kemudian ada beberapa bahan yang sudah saya siapin bahan utamanya adalah yaitu ada 250 gram tahu ke pendek kemudian ada tahu putih yang nantinya akan aku potong dadu dan bumbu yang harus dihaluskan sini aku udah siapin ada cabai merah keriting cabai rawit bawang putih bawang merah kemiri terasi daun salam lada bubuk saus tiram satu buah tomat dan untuk bumbu yang lainnya kalian simak terus videonya hingga akhir ya cabai serta terasi saya haluskan kemudian bawang merahnya kemudian kemiri masukkan pula bawang putihnya sini saya akan potong tahunya nanti saya akan potong dadu tapi untuk tahu terserah selera kalian kemudian saya akan panaskan minyak untuk menggoreng tahu setelah minyak panas masukkan tahunya sambil menunggu tahu matang saya akan potong tomatnya tomatnya kemudian saya angkat tahunya serta tiriskan saya masukkan semua bumbu tumisnya tumis hingga semuanya matang tambahkan 2 lembar daun salam kemudian tambahkan 2 lembar daun salam garam secukupnya aja sedikit aja kira-kira setengah sendok kemudian gula setengah sendok makan kemudian sedikit penyedap ini opsional masukkan masukkan irisan tomatnya kemudian 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 masukkan tahu tambahkan air air jangan terlalu banyak sedikit aja secukupnya kemudian supaya bumbunya ini meresap kemudian kemudian tambahkan saus tiramnya kira-kira 2 sendok makan ini kalau 1 bungkus saya akan kasih semuanya kemudian bubukan lada sedikit aja angkat dan sajikan nah buat teman-teman semuanya ini tahu tumis tahu toge sudah jadi kalian boleh ikuti resep saya ini untuk keluarga di rumah jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen karena beneran ini masakan enak banget rasanya nampol dan dijamin makannya nambah terima kasih wassalamualaikum